Intro Sahabat Rema yang terkasih berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Misafah Renungan akan saya ambil dari Injil Markus bab 8 ayat 14-21 dengan tema mohon roh pengertian kontek bacaan adalah ketika para murid dan Yesus berada di perahu menyeberang danau waktu itu hanya ada satu buah roti melihat situasi itu Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih dalam Yesus berbicara tentang ragi ragi adalah yang juga dipakai untuk mengembangkan adunan pembuatan roti tapi yang dimaksudkan adalah hendaknya para murid berjaga-jaga dan awas terhadap ragi orang farisi dan ragi herudes ragi orang farisi adalah pengaruh buruk yang bisa merusak adunan kehidupan beragama kemunafikan ketidakpercayaan pada karya Allah yang terjadi dan tergenapi dalam diri Yesus Kristus tinggi hati merasa paling benar dan merendahkan orang lain itulah mengapa Yesus mengatakan hendaknya para murid waspada berjaga-jaga dan awas bahwa itu semua bisa mempengaruhi pertumbuhan iman semua itu bisa mempengaruhi bagaimana orang kemudian bisa jatuh di dalam dosa dan tidak bisa lagi merasakan berkat-berkat dari Allah tetapi karena para murid gagal paham atau misunderstanding tidak mengerti maksudnya kemudian Yesus dengan sangat sabar mencoba mengingatkan para murid agar teringat kembali karya-karya besar yang sudah mereka saksikan dengan takjub mujijat-mujijat agar mereka segera kembali percaya bahwa keadaan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah itulah Yesus kemudian mengatakan sudah lupakah kalian ketika lima roti bisa mencukupi lima ribu orang dan sisa dua belas bakul ketika tujuh roti bisa mencukupi buat empat ribu orang dan sisa tujuh bakul Yesus dengan tegas mengatakan kalian mempunyai mata tidakkah kalian melihat dan kalian mempunyai telinga tidakkah kalian mendengar sudah lupakah kalian belum juga kalian memahami dan mengerti dua kali Yesus mengatakan itu ragi orang farisi ketidakpercayaan kemunafikan pura-pura tidak melihat karya Allah padahal benar-benar terjadi dan dialami oleh manusia itu bisa mengambat kita sebagai umat beriman bertumbuh di dalam firmanya bertumbuh di dalam rahmat yang senantiasa dicurahkan di dalam hidup kita sahabat terima yang terkasih oleh kaya itu kita sering memohon rahmat pengertian agar kita bisa mengerti kedalaman misteri karya Allah di dalam diri Yesus Kristus itu oleh kaya itu sahabat terima yang terkasih kita akan memasuki retret agung masa prapaskah mari kita mulai memahami menyadari apakah di dalam hidup kita juga ada ragi-ragi orang farisi kemunafikan ketidakpercayaan mengabaikan rahmat Allah dan tidak terbuka pada rahmat Allah mari kita sadari agar sungguh-sungguh retret agung yang akan kita jalani nanti sungguh membuahkan pengalaman iman yang mendalam di dalam hidup kita sehingga kita juga memohon roh pengertian untuk memahami kehadiran Yesus di dalam hidup kita yang merubah hidup kita dan juga mengarahkan hidup kita senantiasa memimpin kepada jalan keselamatan semoga hidup perjalanan pergumulan rohani kita keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi dibimbing diberkati oleh berkat Allah yang makuasa Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin keluarga Kudus doakanlah kami sahabat krimah sampai jumpa dalam program berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati